Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Anjish Govani di video kali ini saya bakal ngasih tahu cara-cara membuat kompor ya mana dan sini kompornya ada beberapa bentuk yang mana ada yang bisa masak juga temennya jadi kita langsung aja ke cara membuatnya temen nah yang pertama temen saya akan menggunakan mini card with hopper ya mana seperti yang di video cara cara membuat dapur kita ya kalau kalian belum nonton itu saya bakal buat kompornya seperti ini dulu ya yang pertama ya dengan menggunakan mini card with hopper ya kita taruh mini card with hoppernya nah seperti itu terus taruh lagi relnya sebelahnya kita taruh lagi trapdoor nah karena trapdoor enggak enggak bisa ditutup kita pakai lever oke seperti ini ya kompornya sudah jadi kita kasih lantai dulu ya biar keren nah udah jadi ya kompornya nah selanjutnya kita akan buat yang versi duanya temennya nah oke man ini kita akan membuat yang versi duanya yang pertama kita buat lantainya lagi seperti yang sebelah oke terus sama kita kasih hopper juga kita tutup oh salah ya kita taruhan dulu man taruh campfire jadi dia ada efek asep asepnya gitu ya kita taruh rail min card with hopper sama sebelahnya oke sudah jadi ya belum ya kita taruh lever dulu nah oke sudah jadi seperti ini jadi dia kayak masak gitu yang ngerebus gitu ya tuh ada efek asap-asapnya kalau ini kan agar rendah kan nah kalau ini agak tinggi dan ada efek api sama asap-asapnya kelihatan dari trapdoor nya temennya dan oke kita akan bikin bentuk yang kedua temennya oke man kita akan membuat yang kedua ini bisa pakai redstone temennya jadi redstone nya itu buat apinya temennya jadi kita pakai cauldron tar ya kita buat lantainya dulu nah jadi kita bikin cauldron nya disini temen oke terus kita ambilan dulu ambil observer server lain observer cuy dispenser suka kebalik saya mana dispenser Terus flint and steel ya flint and steel di real sini aja kita gantinya oke Aduh ini harus ngadep ke atas ya anunya lubangnya nah seperti ini udah diataskan Oke kita taruh main skillnya Terus nah seperti ini oke sudah jadi ya tapi ini apinya enggak abadi demennya jadi harus dipencet-pencet terus cemen waduh ini kok nggak nyala ini weh kayaknya terbalik ya terbalik ini usahlah temen lupa 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 surger nah seperti ini di bawah harusnya ya apinya nggak bisa nyala kalau sempit gitu ya Nah oke kita taruh flint and steel nya nah ini sudah bisa nyala ya terus kita ambil eh kayak mungkin ini kita ngayal nyanya minyak yang menengayal tapi aturan ini posennya mania posen ini dia kita pakai V resistennya biar warnanya sama kayak minyak ya Nah sudah jadi ya woi ini kayaknya gargar bungka ambil nih Hai tanyalah dia parah ini kocak nah ini ya harus lubangnya di atas memang kalau enggak dia enggak bakal muncul Hai lain kita hancurin dulu koldronnya daripada susah payah ya ik Astaga ternyata seder tadi naruh furnens ya pantesan kok enggak ada lubangnya sudah arah ke atas gitu stop it get some help Nah kita ambil lagi koldronnya sore menya kalau salah-salah ini Aduh parah Emangnya bisa enggak fokusin saya Hai nah ini aturan yang bener nih Hai nah sudah emangnya ada api namanya bayangkan ya udah janji minum ya kita mau hancurin ini nah sudah jadi ya apinya enggak abadi ya kecuali kalian pakai netter blok netter terus kalian kasih api ya tapi enggak bisa pakai redstone ya temennya nah oke kita akan buat yang keempat emangnya yang betul-betul bisa masak di mini crepe yang bisa masak daging ya di survival jadi kalian bisa buat temennya Oke kita langsung aja buat yang keempat ya kita hancurin dulu temen temen ini kebesaran kebesaran gitu ya nggak apa-apa lah nah oke kita buat pakai furnace mennya terus pakai smoothstone Hai belakangnya juga hai hai oke kita ambil karpet temennya karpet warna hitam man kita taruh disini kita taruh blok dulu waduh ini temennya hujan lagi ya tetap pakai cip dulu mana hai oke mantap langsung clear nah seperti ini temen Hai terus kalian kasih button mungkin ya button Hai oke di sini nah jadi ya kompornya menyah ya Hai jadi kayak pemanggang gitu ya karpet ini ya Nah jadi ini dia yang keempat ini yang ketiga Hai ini yang kedua yang pertama temennya cuma ini cuma beda versi aja temennya bentuknya sama Oke men mungkin sampai sini aja video saya kali ini ya cara membuat kompor kompor remennya macam-macam kompor mulai dari yang biasa saja yang ada asapnya yang ada tombol apinya dan yang paling terakhir yang bisa masak kemana Oke men sampai sini aja video kali ini jangan lupa di like comment share dan subscribe dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye